Yang pada akhirnya, inilah yang memaksa seorang jenis BLACKPINK untuk nyada foto WINTER, KARINA, dan juga NING-NING yang sudah diunggah Halo semuanya, I'm Suu Kim, welcome back to my youtube channel Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang bebek aja? Aku harapkan seperti itu ya Untuk hari ini kita akan membahas topik-topik terangga seputar dunia berkepopan Yang pastinya sangat-sangat banget untuk dilewatkan Nah, supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun, langsung aja subscribe channel aku sekarang juga Dan jangan lupa juga nih buat like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya Nah, untuk berita pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang So Yeji yang sudah digugat oleh perusahaan periklanan untuk ganti rugi setelah kontroversi gas lightingnya Jadi pada tanggal 27 Mei, Bustan Ilbum melaporkan bahwa aktris tersebut sedang berjuang secara hukum dengan sebuah perusahaan tepat So Yeji menjadi model iklan pada tahun lalu Nah, menurut media, perusahaan dan juga agensi So Yeji, yakni Cold Medalist Belum dapat mencapai kesepakatan tentang ganti rugi sejak tahun lalu Tetapi, pada akhirnya mereka memutuskan nih untuk mencari keputusan dari pengadilan Perwakilan hukum So Yeji juga telah mempertahankan prinsip Bahwa berbagai tuduhan yang dia terima tahun lalu tidak benar Bahwa tidak ada alasan untuk membatalkan kontrak Dan bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi Di sisi lain, untuk perusahaan periklanan menyatakan Jika seandainya rumor tersebut memang tidak benar Maka aktris tersebut seharusnya dengan jelas membantah rumor tersebut Dan pada akhirnya aktris tersebut tidak memberikan pernyataan yang jelas untuk membantah klaim itu Sehingga citra mereknya juga terkuras Nah, dalam hal ini, Gold Medalist mengatakan kepada Mail Business Start Today pada tanggal 27 Mei Bahwa ada perbedaan pendapat antara pengiklan mengenai alasan pemutusan kontrak dan juga jumlah kompensasi Dan kami juga mencoba menyelesaikan masalah ini dengan cara damai dengan pengiklan Tetapi proses pengadilan sedang berlangsung dikenakan perbedaan pendapat yang sangat besar Agensi kemudian menambahkan Dengan enam pengiklan lain, kami mengakhiri kontrak secara damai setelah berdiskusi Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa berbagai kontroversi seputar So Ye Ji diangkat pada bulan April tahun lalu So Ye Ji itu terlibat dalam kecerigaan gaslighting terhadap mantan pacarnya Yakni aktor Kim Jonghyun Selain ini juga menjadi pengganggu sekolah, pemalsuan dokumen akademik Dan juga menyalahgunakan kekuasaannya terhadap para staff Dan So Ye Ji juga mengakui bahwa dia memang putus dengan Kim Jonghyun setelah berkencah dengannya Tetapi membantah tuduhan tentang gaslighting, kekerasan di sekolah, dan juga pemalsuan catatan akademik Dan setelah sekitar tahun refleksnya diri So Ye Ji yang menghentikan semua aktivitasnya akan kembali ke layar kaca dengan melodrama TVN yang bertajuk IF Yang mana drama ini akan tayang perdana pada tanggal 1 Juni Dan kita akan masuk ke berita yang kedua yaitu tentang Jenny Blackpink yang sudah berbicara tentang kesalahpahaman publik Tentang bagaimana kepribadian aslinya Nah sejak Blackpink melakukan debu pada Agustus 2016 Kempat member telah menjadi sorotan dan juga mata publik Mereka juga telah menjadi sasaran banyak komentar positif dan bahkan negatif selama bertahun-tahun Secara khusus salah satu member dari Blackpink yaitu Jenny Menjadi salah satu member yang paling banyak menerima perhatian Selama bertahun-tahun Jenny telah menerima banyak pujian Tidak hanya dikenakan kecantikannya Tetapi juga dikenakan bagaimana talenta yang dimiliki oleh seorang Jenny Blackpink Namun dia juga menuai banyak kritik nih Untuk kehidupan pribadi dan juga publiknya Dan untuk dugaan kepribadian yang banyak diklaim sebagai lazy, dingin, dan juga kasar Nah baru-baru ini Jenny melakukan wawancara dengan Rolling Stone Dimana Blackpink ditampilkan sebagai cover majalah untuk edisi Juni 2022 mereka Deba kan? Nah dalam wawancaranya Jenny membahas beberapa topik nih dengan Rolling Stone Salah satunya adalah kesalahpahaman publik tentang bagaimana kepribadiannya Selama wawancara, Rolling Stone bertanya nih kepada member Blackpink tersebut Apakah ada nggak kesalahpahaman tentang dirinya mengingat dia adalah figur publik yang besar? Untuk ini, Jenny mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah orang yang pemalu Sejak dia masih muda Dan juga dia mengatakan Ketika saya masih kecil Orang-orang sering mengatakan saya terlalu pemalu Saya tidak cerdas dan juga penuh energi Saya pemalu bahkan tentang menyapa saja Namun seiring bertamanya usia Dia menyebut kritik dikarenakan kepribadiannya yang pemalu Yang pada akhirnya Inilah yang memaksa seorang Jenny Blackpink Untuk keluar dari zona nyamannya Ia pun mengatakan lebih lanjut Saat ini saya sadar, saya harus mengatakan Halo, kalau tidak itu akan salah Jadi saya akan keluar dari cangkak itu Namun meski melakukan perubahan untuk mengakhiri kritik Dia masih bertemu nih dengan banyak orang yang berkomentar tentang bagaimana penampilannya Menurut Jenny, orang-orang sering mengatakan bahwa dia selalu terlihat kesal Bahkan ketika dia hanya berdiri tanpa melakukan apa-apa Karena itulah perasaan Jenny pada awalnya terluka Jenny kemudian mengungkapkan lebih lanjut Bahwa saya pasti terini, aku sering mendengar Kenapa Jenny selalu terlihat kesal? Saat itu, itu menyakiti perasaanku sebenarnya Aku tidak kesal loh Aku hanya malu di depan orang lain Daripada terluka, ya aku menerimanya dan juga berusaha lebih keras lain kali Dan sekarang sudah 6 tahun sejak Jenny memulai debutnya Dan yops, sudah banyak penggemar yang sangat mendukung Jenny Yang mana mereka juga semua sudah pada tahu bagaimana kepribadian asli dari seorang Jenny Blackpink Meskipun dia adalah seorang yang sangat bersinar Tetapi, dia juga pada akhirnya adalah salah seorang yang memiliki sifat pemalu Mereka juga memastikan untuk pembela sang idol jika memungkinkan Dan terus menunjukkan dukungan mereka untuk pelantun lagu solo tersebut Jadi, gak ada kesalahpaman lagi ya terhadap Jenny Ya, seperti yang kita lihat komentarnya nih Seperti orang-orang yang belum kenal dengan Jenny Blackpink Terutama dengan video-video yang sudah berada di Facebook seperti itu Banyak yang mengatakan, aduh kok jutek banget sih mbak dan ya Kita dapat malum ya kenapa orang dapat berkata seperti itu Karena mereka juga belum kenal dengan Jenny Blackpink Tapi, buat kita yang sudah kenal dengan Jenny Blackpink Jangan ada lagi kesalahpahamannya di antara kita Dan yang aku tahu, sebagai seseorang yang juga memiliki sifat pemalu Kita juga dapat relaying Dengan apa yang terjadi dengan seorang Jenny Blackpink And how about your opinion for this one? Antara langsung aja sampaikan di kolom komentar Dan kita akan masuk ke topik yang berikutnya Yaitu tentang Espa Espor yang kembali menjadi trending topic Setelah salah satu member dari Espa, Jenny Giselle Kembali lagi disingkirkan Dan kali ini oleh dua perusahaan terkenal sekaligus Fans dari girl group SM Entertainment, Jenny Espa Mengungkapkan bagaimana kemarahan mereka dan juga kekecewa mereka Atas pengecualian Giselle Secara terang-terangan dari postingan baru-baru ini Oleh dua perusahaan terkenal sekaligus Nah sebelumnya, pada tanggal 23 Mei yang lalu Akaun filter dari klub Kliu Jepang Sudah membagikan iklan kill cover fixer cushion mereka Dengan anggota Espa sebagai model Tetapi yang membuat para penggemar menjadi kesal Dan juga cukup kecewa adalah Mereka disini tidak memasukkan foto Giselle Hanya ada foto Winter, Karina, dan juga Ning-Ning yang sudah diunggah Fans juga meminta agar iklan tersebut dihapus saja Dan nanti diposting ulang untuk pencatakan Giselle Dan mereka juga menambahkan bahwa kesalahan itu juga memalukan Dan sangat tidak adil Namun hingga video ini dibuat Untuk klub Kliu Jepang diketahui belum membuat statement apapun Dan sayangnya, untuk materi promosi Klub Kliu bukan satu-satunya loh Contoh Giselle yang baru-baru ini dikecualikan Jadi pada tanggal 26 Mei Espa yang tampil di festival Universitas Korea Dan mereka terlihat cantik dengan pakaian panggung berwarna merah dan juga hitam Namun untuk akaun Instagram sekolah mereka Itu lalai menyertakan foto Giselle secara individual di Instagram story mereka Fans kemudian melampiaskan kekesalahan mereka di Twitter dengan mentrendingkan Espa Espor Mereka berpendapat bahwa tidak sulit sebenarnya ya untuk memasukkan keempat member dari Espa Karena membernya juga terbilang cukup sedikit seperti itu Tidak banyak seperti yang lain Jadi sebenarnya tidak ada alasan gitu untuk tidak menyertakan foto Giselle Para fans juga menyuruhkan treatment yang lebih baik untuk Giselle Terutama mengingat ini bukan pertama kalinya Giselle menerima perlakuan diskriminasi seperti itu Dan setelah mendengar keluhan dari para fans Universitas Korea membagikan foto Giselle dan juga meminta maaf Atas kesalahan mereka Dengan menuliskan Maaf atas kesalahannya Kami mencintai semua member at Espa Official Dan how about your opinion for this one? Entah langsung saja sampaikan di kolom komentar Apakah sebagai fans kalian merasa kecewa dan juga marah Dengan bagaimana perlakuan yang diterima oleh Giselle Mengingat ini bukan pertama kalinya Giselle mendapatkan perlakuan seperti itu Langsung saja sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar Well guys topik tadi menutup jumpa kita untuk hari ini See you next time di video berikutnya I'm Yussel Kimpamit Thanks for watching Goodbye